Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel kandang farmhouse Untuk kesempatan kali ini saya melakukan aktivitas Yaitu ngasih pakan kepada Bu Rayak Dengan menggunakan pakan artemia Yang Alhamdulillah sudah menetas ya Sudah jadi ini Alhamdulillah sekitar 30 jam kurang lebih Artemia nya menetas dengan sempurna ya Oke langsung aja kita tuangin ke wadah ya Untuk pemanenan artemia nya Ini wadahnya sudah saya siapkan Menggunakan wadah seperti biasa plastik Lalu kita Cabut ya Cabut dari selang ke airator nya Lalu kita tuangin Kita tuangin langsung ke wadah nya Alhamdulillah artemia nya Bagus ya Menetas sekitar hampir 90% lebih ya Karena saya membeli artemia nya Dengan merek atau brand Terpercaya Sudah terbukti ya Sudah terbukti Di kalangan para Peternak ikan Terutama ikan hias Untuk Bu Rayak ya Ini dia Tampilan artemia Yang sudah menetas ya Ketemiya nya Banyak lumayan Oke Kita masukin Kembali Selang nya ya Supaya Ketemiya nya tetap hidup Sisanya ya Karena Temianya Membutuhkan oksigen Untuk hidupnya Menggunakan Mesin gelembung Dari airator ya Oke Langsung saja Kita kasih pakan Ke Bu Rayak Ikan cupang Yang saya Punyai ya Yang Sudah Menetas Bu Rayaknya Sekitar Satu mingguan ya Kali ini Saya akan Kasih Bu Rayak Ikan cupang Jenis bagan Atau Ikan cupang Aduh ya Beta fighter Alhamdulillah Masih hidup ya Sekitar umur Satu mingguan Kurang lebih Ada Tiga lubukan Untuk Ikan jenis Bagannya Sekarang Alhamdulillah Lumayan Banyak ya Yang menetasnya Si jantannya Saya Sudah angkat Karena Ditakutkan Seperti Waktu lalu Waktu saya Meminjahkan Dan si jantan Bagannya Itu Masih Sama Berayaknya Ternyata Pada hilang Mungkin Jiwa Ikan cupang Jenis bagan Itu Jiwanya Kan Petarung Mungkin Melihat Anaknya Itu Disangkanya Makanan Atau musuh Dan juga Dikarenakan Ikan Banggan Jantannya Masih muda Biasanya Kalau Sudah Agak Usianya Cukup Dua Sekitar 6 bulanan 8 bulan Ke atas Sampai Satu tahun Itu Sudah Bagus Sudah Sempurna Untuk Mengurusi Anaknya Sampai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!